Halo anime lovers, balik lagi di channel gue, Agaskun Oke, seperti di judul video kali ini, gue akan membahas tentang anime Overlord season keempat Yang dimana anime Overlord ini pernah gue bahas 2 video langsung ya Dan itu banyak yang komen gitu, dan juga ada yang komen gitu Bahwa ceritanya udah berakhir gitu kan Ya berarti leg novelnya gak diterusin dong gitu kan Sama manganya enggak gitu Ya gue sih apa ya, sama orang yang kayak gini tuh rada-rada gimana gitu ya Ya lu kalau udah nonton ataupun baca leg novelnya Ya kalau memang gitu udah berakhir ceritanya seperti itu Ya pasti gak akan ada kelanjutan leg novelnya dong Tapi ini ada gitu kelanjutan leg novelnya itu Sampai saat ini tuh sampai volume 14 gitu Dan untuk kalian yang mungkin gitu kan sebelum komen tolong lah gitu Baca dulu manganya ataupun leg novelnya gitu Kalau emang ceritanya udah berakhir ya baru komen gitu Ya gue sih ke orang gini tuh kayak gimana gitu kan Mau diladenin susah juga gitu kan Ya oke langsung aja kita bahas tentang season keempatnya Yang dimana ini waktu kemarin tuh season keempatnya ini akan dirilis tahun ini Dengan satu core ya atau satu bagian Tapi itu dibatalkan oleh pihak studionya Karena apa? Ya karena nanti gue bahas lah Oke langsung aja kita ke pembahasannya Sebelum kita lanjut Gue mau ngingetin ke kalian untuk dukung dan support channel gue Dengan cara klik subscribe di sebelah nama gue Dan jangan lupa untuk aktifkan tombol notifikasinya Dengan cara klik loncengnya Oke langsung aja kita ke topiknya Ya gue sih upload video yang kemarin itu gak sembarangan Karena ada clue gitu Klu yang paling penting dapat dipercaya adalah Saat direksi produksi anime Overlord Beserta autor dan ilustrator Overlord Diundang dalam anime convention di Jerman Pada tahun 2019 lalu Saat itu terdapat seri diskusi Dimana season keempat Overlord Menjadi salah satu topiknya Dalam diskusi tersebut Penulis skrip dari anime Overlord mengatakan Sangat besar kemungkinan Overlord akan mendapatkan season lanjutan Namun yang menjadi halangan adalah Keterbatasan sumber yang dapat diadaptasi dari legnovel Itu pada tahun 2019 ya Berkata pada tahun 2019 Yang artinya jika legnovelnya masih berjalan Ya emang berjalan gitu Sampai saat ini tahun 2021 Ya udah cukup gitu material sumbernya gitu Nanti gue akan jelasin Mengapa sih alasannya Overlord ini tidak rilis Ya nanti gue jelasin Oke kita lanjut lagi Setiap season Overlord yang berjumlah satu core Atau 13 episode Mengadaptasi 3 volume legnovel Hingga season ketiga Sudah 9 volume yang diadaptasi Ingat ya Overlord disini season 1 sampai season 3 Mengadaptasi 9 volume Tapi nih Legnovel Overlord ini ada 14 volume Yang artinya cerita Overlord ini masih berlanjut Jadi tidak apa ya Tidak selesai di season ketiga gitu Tepatnya tidak selesai di volume ke 9 Oke kita lanjut lagi Jika season keempat nanti Berjumlah satu core Dan mengadaptasi 3 volume Seperti season sebelumnya Maka akan terhenti di volume 12 Volume 12 adalah bagian pertama Dari Arch Holy Kingdom Yang berlanjut hingga volume 13 Artinya Volume 12 dan 13 Tidak dapat dipisahkan Jika season keempat nanti terhenti Di volume 12 Maka akan menimbulkan cliffhanger Oleh karenanya Untuk menghindari terpotongnya art tersebut Direksi produksi harus mengambil langkah besar Dan membuat 2 core anime Ya contohnya 2 core ini Seperti anime Rijiro gitu kan Ada bagian 1 Ada bagian 2 Dan juga seperti anime Sao Ada bagian 1 dan bagian kedua Yang berarti Harus mengadaptasi 6 volume Like novel sekaligus Dari volume 10 hingga 15 Sementara itu Hingga saat ini Overlord baru memiliki 14 volume saja Jika mengacu pada kemungkinan tadi Dibutuhkan 1 volume lagi Untuk dapat diproduksi Sekuel anime yang berjumlah 2 core Autor Overlord tidak memiliki jadwal tetap Untuk merilis LN buatannya Namun Biasanya Like novel Overlord Merilis setiap tahun Pada spring Maret atau Mei Dan fall September atau November Melihat tidak adanya kabar apapun Hingga bulan Maret ini Dihawatirkan Volume 15 akan ditunda perilisannya Hingga tahun depan Karena pandemi Yang mana Hal tersebut dapat mempengaruhi Kemungkinan produksi Sekuel animenya juga Oke Disini ya Ada juga gitu Yang seperti tadi gue ngomong gitu kan Yang komen gitu Wah bang lu anjir sotoy gitu kan Cerita animenya udah berakhir Di season ketiga gitu Anjir Langsung gue pikir gitu Ya kalau lu udah baca Like novelnya Ya lu pasti ngerti gitu kan Volumenya itu masih berlanjut Yang tepatnya sekarang berhenti Di volume 14 Karena ada pandemi corona ini Dan yang dimana Overload season 1 Sampai season 3 Mengadaptasi 9 volume Yang artinya masih ada Berapa ya 5 volume Dan dibutuhkan untuk 6 volume Untuk mengadaptasi 2 core Season keempatnya Ya mengapa di video sebelumnya Gue yakin bahwa Overload ini akan rilis di tahun ini Karena nih sebelumnya Gue berpikir Kalau overload ini hanya 1 core gitu Yang dimana 1 core ini Hanya butuh 3 volume aja Dan itu Apa ya Dan itu cukup gitu 3 volume dengan sisa Materia sumber Tapi ternyata si pihak produksinya ini Membatalkan untuk merilis 1 core Dan ingin 2 core gitu kan Biar apa Biar nyambung dari volume 14 Sampai volume 15 Yang dimana di volume 12 ini Berhenti di Arch Holy Kingdom Yang artinya itu nyambung Dengan volume 13 Dan tidak bisa dipisahkan Kalau memang ingin di adaptasi itu Harus apa ya Harus nyambung gitu volume 12 Sama 13 nya Ya mengapa gak dirilis dulu 1 core coba Ya karena tadi gitu Si produksinya ini Tidak ingin Jangka waktu dari core 1 Sama core 2 ini Panjang gitu kan Dan juga nih Jika dirilis 1 core dulu Ceritanya ini Jadi ngegantung gitu Yang dimana jika pihak produksi Tidak memutuskan Untuk tidak merilis Core kedua Ya berarti ceritanya Endingnya ini ngegantung gitu Dan pihak produksi ini Memutuskan Untuk merilis 2 core Sekaligus Dan gue bisa memprediksi Seperti yang tadi gue ngomong gitu Legnovel Overload ini Jadwalnya ini Tidak menentu Tapi jika kita melihat nih Pada saat ini kan lagi pandemi gitu Kemungkinan Legnovel Overload ini Akan dirilis tahun 2022 Dan diadaptasi menjadi anime Kemungkinan di tahun 2023 Atau paling lambat Tahun 2026 Ya emang gitu ya Emang lama Tapi jika kita pikir gitu Ini ada bagusnya juga Karena apa? Karena 2 core sekaligus gitu Kalau 1 core nunggu lama ya Itu pasti penggemar akan kecewa Dan ada juga yang mengatakan Bahwa di season 4 nanti itu Si Albedo ini akan berhianat Well menurut kalian gimana nih? Apakah benar-benar akan berhianat atau tidak? Dan yang seperti tadi gue katakan Bahwa season keempat nanti Akan mencakup 2 core ya Ya emang sih Waktu kemari tuh Gue udah yakin 1 core gitu kan 13 episode Tapi Si pihak produksinya ini Malah mengubah jadi 2 core gitu Yang masing-masing 24 episode Dan 23 episode Yang artinya itu ada 40 lebihan episode lah gitu 2 core ini kan Ya lumayan gitu 20 episode langsung gitu kan Oh iya Kan tadi gue sebut Kalau 2 core ini Membutuhkan 6 volume kan Mungkin dari kalian ada yang komen nanti Lah bang kah 2 volume aja cukup Untuk 1 core Eh lu liat coba Studio Madhouse Madhouse membuat 1 core aja Butuh 3 volume Yang artinya 2 core 6 volume Ya normal gitu Memang gitu Kebanyakan studio Membutuhkan 3 volume Untuk membuat 1 core Yang artinya Jika 2 core itu ada 6 volume ya Biar kalian tidak salah paham Oke Oke mungkin segitu aja Video update dari anime overload Ya mungkin nanti Kalau ada update tertentu Gue akan Menginformasikan lagi ke kalian Ya mungkin di tahun ini Si mangakanya ini Membuat volume ke 15 Ya Kalau dibuat sekarang sih Tahun depan juga Pasti bisa gitu kan Season ke 4 dari overload ini Oke mungkin segitu aja Video dari gue Jangan lupa like, komen, dan subscribe See you next video Sub indo by broth3rmax